Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan yang soliah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Kembali kita berada pada pelajaran dari rumah Materi pelajaran baca tulis Al-Quran Anak-anak semuanya Bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe channel ini Agar kalian semuanya tidak ketinggalan Dari video-video materi pelajaran baca tulis Al-Quran berikutnya Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini Marilah kita membaca doa sebelum belajar Agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak yang soleh dan yang soliha Kali ini kita berada pada pelajaran satu Menulis huruf-huruf Al-Quran Dan pada kesempatan ini Kita berada pada pertemuan satu Dengan subtema perubahan huruf hija'iyah bersambung Ada pun tujuan pembelajaran Pada pembelajaran hari ini adalah Siswa dapat mengetahui perubahan bentuk huruf hija'iyah Dan yang kedua Siswa dapat menulis perubahan bentuk huruf hija'iyah Oleh karena itu Marilah kita semuanya perhatikan penjelasan Tentang pelajaran perubahan bentuk huruf hija'iyah bersambung berikut ini Anak-anak semuanya Marilah kita perhatikan perubahan huruf hija'iyah yang disambung Huruf hija'iyah akan mengalami perubahan bentuk hurufnya Jika ditulis sambung Berikut ini adalah huruf hija'iyah yang berubah bentuknya Perhatikan perubahan bentuk huruf hija'iyah berikut ini Baik di awal, tengah, atau akhir kalimat Marilah kita mulai dari bentuk tunggal huruf alif Bentuk awalnya seperti ini Bentuk tengahnya seperti ini Dan bentuk akhirnya seperti ini Kemudian huruf ba Bentuk awalnya seperti ini Kemudian bentuk ketiga huruf ba berada di tengah seperti ini Dan bentuk akhir dari huruf ba Jika berada di akhir maka bentuknya seperti ini Kemudian bentuk tunggal untuk huruf tak seperti ini Bentuk awal huruf tak yang berada di awal kalimat seperti ini Kemudian tak ketiga berada di tengah kalimat seperti ini Kemudian tak ketiga berada di akhir kalimat seperti ini Kemudian sak ketiga berada di awal kalimat Bentuknya seperti ini Kemudian ketiga sak berada di tengah kalimat atau kata bentuknya seperti ini Kemudian sak ketika berada di akhir kata Bentuknya seperti ini Kemudian jim Jim ketika berada di awal bentuknya seperti ini Jim ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan jim ketika berada di akhir Bentuknya seperti ini Kemudian hak ketika berada di awal seperti ini Hak ketika berada di tengah seperti ini Dan hak ketika berada di akhir kata Bentuknya seperti ini Anak-anak semuanya berikutnya untuk ho Ho ketika berada di awal bentuknya seperti ini Kemudian ketika berada di tengah seperti ini Dan ketika ho berada di akhir ketika seperti ini Adapun untuk dal ketika berada di awal seperti ini Kemudian dal ketika berada di tengah seperti ini Dan di akhir seperti ini Karena dal ini termasuk huruf yang tidak bisa menyambung ke huruf sesudahnya Namun bisa tersambung dari huruf sebelumnya Sama seperti dal, dal juga seperti itu Ketika berada di awal bentuknya tetap Ketika berada di tengah seperti ini Kemudian ketika berada di akhir seperti ini Dan untuk roh seperti dal dan zal Ketika berada di awal seperti ini Ketika berada di tengah seperti ini Dan di akhir seperti ini Kemudian untuk zai Ketika berada di awal seperti ini Dan ketika berada di tengah seperti ini Ketika berada di akhir seperti ini Kemudian untuk sin dan shin Hampir sama Sin dan shin ketika berada di awal seperti ini Kemudian ketika berada di tengah seperti ini Dan ketika berada di akhir seperti ini Kemudian short Ketika berada di awal short seperti ini Ketika short berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika short berada di akhir bentuknya seperti ini Anak-anak semuanya berikutnya kita lihat bagaimana huruf dot Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika huruf dot berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika huruf dot berada di akhir bentuknya seperti ini Kemudian to dan go Bentuknya ketika berada di tengah Di awal di tengah maupun di akhir Seperti ini Kemudian untuk ain dan no lin Ketika berada di awal seperti ini Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Dan di akhir seperti ini Untuk ain dan no lin Dan untuk fa dan kof Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Kemudian fa dan kof ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Ada pun untuk kof Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Kof ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan kof ketika berada di akhir kata bentuknya seperti ini Ada pun lam Dan kof ketika berada di akhir kata bentuknya seperti ini Kemudian untuk min Ketika berada di awal bentuknya seperti ini Dan min ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan min ketika berada di akhir kata bentuknya seperti ini kemudian untuk nun nun ketika berada di awal bentuknya seperti ini dan nun ketika berada di tengah seperti ini kemudian untuk wau ketika berada di awal bentuknya seperti ini dan wau ketika berada di tengah seperti ini dan wau ketika berada di akhir seperti ini Ada pun untuk H ketika berada di awal bentuknya seperti ini Kemudian H ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan H ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Ada pun untuk Hamzah ketika berada di awal bentuknya seperti ini Ketika berada di tengah bentuknya seperti ini Dan ketika berada di akhir bentuknya seperti ini Padahal yang terakhir, ya ketika berada di awal bentuknya seperti ini, kemudian ketika berada di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika berada di akhir, ya bentuknya seperti ini. Anak-anak semuanya yang perlu kalian perhatikan, dari penjelasan di atas ada huruf-huruf hijaya yang tidak dapat menyambung dengan huruf-huruf sesudahnya. Yang berjumlah 6 huruf, yaitu alif, dal, dal, ro, zai, dan waw. Saya ulangi lagi, alif, dal, dal, ro, zai, dan waw. Anak-anak yang soleh dan yang soliha, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik, jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!